Oke kita coba disini ya suaranya seperti apa sih yang itu bisa menghilangkan suaranya berisik ya Nah ini disini saya tidak menggunakan mic juga ya Dan juga disini suaranya itu sangat-sangat berisik karena saya lagi ada di ongangan ya Nah ini ya Nah itu dekat banget dengan Nah kelihatan gak ya Nah itu tuh ya tempat hajatannya gitu ya Nah ini dekat-dekat banget ya dengan suara berisiknya gitu ya Tapi saya coba menghilangkannya dengan seperti Nah seperti ini ya Wah mantul pokoknya Apalagi ini gak pake mic sama sekali gitu ya Ditambah lagi ada suara yang berisik tapi kok bisa dihilangkan Caranya seperti apa simak saja selengkapnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Bang Metrix Seperti biasa ya ini adalah masih di tempat yang kemarin ya Masih pake baju batik ya Ini mau ke temennya mau ke undangan semen ya Masih nunggu temen-temen yang lainnya Untuk disini saya tidak menggunakan mic yang itu biasanya ada bulu-bulu gitu ya disini ya Tapi disini saya tidak menggunakan mic ya Coba Bang tolong videokun Biar kelihatan bahwasannya saya itu tidak menggunakan mic Kurang lebih jaraknya itu berapa ini ya 30-50 cm mungkin lah ya Nah itu ya Udah Ya Nah itu buktinya saya tidak menggunakan mic ya disini gak ada mic gitu kan Jadi langsung ini suara saya itu langsung ke ponsel saya gitu ya Udah gak apa-apa cukup segitu aja Disini saya ingin mempraktekan gimana sih caranya Walaupun kita menjadi ataupun menjadi youtuber gitu kan Tanpa menggunakan alat yang mungkin dikatakan mahal gitu kan Yang mungkin ya butuh mic itu ya katanya Apa itu mic-mic yang Yang apa Saram Saranik gitu ya Sangat bisa menyebutkan merek ya Nah temen-temen gak perlu menggunakan itu Karena untuk sekarang ini Kita sudah dibantu oleh AI Jadi suara apapun Dan suara berisik gimana pun Suara yang seperti apapun Itu akan dijernihkan Dan di apa ya bahasanya Dijelaskan Ya diperjelas gitu ya Suaranya Oleh sebuah AI ya Nah disini saya akan mempraktekannya seperti apa Untuk praktek disini Temen-temen gak perlu menggunakan laptop ataupun PC Tapi disini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan ponsel Tapi juga disini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan PC juga Takutnya ya mungkin temen-temen yang biasa pakai PC gitu kan Nah pengen praktekannya itu seperti apa Jadi simak senangkapnya jangan sampai di segi Kita langsung menuju ke TKP Eits sebelum praktek Jangan lupa Suruput kopi hidung Gila gitunya Aduh bang metrik Mantul Bukan sama suruput terus lah Kita suruput satikmanya Bismillahirrahmanirrahim Ah mantul Oke untuk disini saya menggunakan Google Chrome ya Yang paling pertama disini kita cari saja di penelusuran Adobe Podcast Disini kita bisa pilih yang atas saja ya Yang Adobe Podcast Yang ini Untuk selanjutnya jika teman-teman belum register silahkan register terlebih dahulu dengan menggunakan Gmail teman-teman ya Tidak masalah ini aman ya Kita bisa menggunakan Gmail yang email yang itu dari Gmail gitu ya Untuk selanjutnya disini kita pilih saja yang ini ya Enchance Space gitu ya Nah untuk disini kita langsung saja pilih video kita yang ingin kita jernihkan suaranya Nah untuk versi ponsel ini sebelumnya kita bisa langsung memilih dengan formatnya itu MP4 ya Nah seperti ini ya kita cari disini format MP4 ya itu video yang ingin kita jernihkan suaranya Setelah itu nanti kita akan menunggu ya disini jaringan kita harus benar-benar agak bagus ya Banyak sekali yang gagal yang bertanya-tanya Bang kenapa kok saya gagal gitu ya disini Nah itu biasanya karena kendala dari jaringan ya Jadinya gagal Ini contoh seperti ini ya Ini nanti akan ada seperti ini contohnya ya Untuk yang sekarang ini Nah itu ada The file file to enchance It may be incorrectly format Nah jadi untuk yang sekarang ini Kita harus benar-benar menggantinya ke MP3 terlebih dahulu Kalau sebelumnya sih bisa ya Kita format MP4 langsung aja gitu ya kirim Tapi untuk sekarang ini Itu harus diganti ke dalam format MP3 Nah untuk disini saya menggunakan web yaitu namanya Kita pilih saja ya di penelusuran Comper MP4 ke MP3 Nah disini saya pilih yang paling atas Disini kita pilih saja file MP4 yang ingin kita ganti ke MP3 ya Setelah itu kita klik saja kompersi Dan kita tinggal menunggu hasilnya Setelah hasilnya muncul dan kita download ya Setelah file MP3 nya di download Kita langsung menuju ke Adobe Podcast kembali Setelah itu sama seperti tadi Tapi yang kita kirim kali ini itu adalah format MP3 nya ya Dan nanti akan seperti halnya tadi meng-upload ya Menunggu sampai dia selesai ya Nah ini contoh yang sudah selesainya Yang formatnya digantikan menjadi WAP Dari sini kita langsung saja mendownloadnya Nah selanjutnya disini saya praktekan dengan menggunakan PC Hampir sama seperti tadi ya Disini untuk file MP4 nya kita ganti dulu menjadi MP3 Yaitu menggunakan website Comper MP4 to MP3 Kalau kalian punya aplikasi software di PC nya sih ya langsung saja ya Nggak perlu menggunakan website Tapi yang membuat simpelnya Setelah itu kita menggunakan website Comper MP4 to MP3 Setelah itu kita tinggal pilih saja MP4 nya Dan langsung kita kompersi Nanti akan terkompersi menjadi MP3 Dan kita download terlebih dahulu Setelah itu kita masuk ke Adobe Podcast tadi ya Sama tampilannya Cuman di ini agak lebar ya Karena versi PC Nah kenapa video kita harus dijadikan dulu ke MP3 Karena di keterangan Adobe Podcast ini Yaitu formatnya hanya bisa kompatibel dengan WAP atau MP3 Atau AAC gitu ya Nah disini ada ya Jadi MP4 saat ini tidak ada ya Jadi harus kita komper terlebih dahulu menjadi MP3 atau WAP gitu ya Kita pilih saja MP3 yang sudah kita komper tadi ya Lalu nanti tampilannya ya sama seperti tadi ya Kita menguploading tinggal menunggu gitu ya Seperti yang dikatakan tadi jaringan kita harus bagus ya Kalau enggak nanti akan gagal gitu ya Nah ini saya perlihatkan kecepatan data internet di PC saya ya Saya coba masuk dulu ke sepi tes ya Saya coba disini tes dulu ya Nah ini dia berjalan ya Nah ini ada terlihat hampir 100 Mbps ya Jadi agak cepat gitu ya Untuk proses uploadingnya di Adobe Podcast Biasanya kalau enggak seperti ini tuh Ya gagal gitu ya Jadi harus nunggu sabar Ataupun ya data internetnya itu harus agak cepat gitu ya Baru nanti hasilnya pun akan cepat ya Nah jika berhasil sama seperti tadi Kita langsung download saja yang sudah dijernihkan suaranya Nah semoga yang sudah saya praktekan tadi Teman-teman yang tadinya pengen beli mic Jadinya sekarang enggak jadi beli mic ya Karena sudah ada yang sudah saya bahas tadi ya Dipraktekan ya Semoga ini bermanfaat buat teman-teman Dan juga semoga teman-teman bisa terus semangat menjadi YouTuber Tapi mungkin jika teman-teman ingin menggunakan mic Yang itu rekomendasi menurut saya Nah teman-teman bisa lihat saja mic yang sudah saya pernah review Teman-teman lihat saja pada video yang pernah saya bahas Langsung saja klik di sini ya Terima kasih dari saya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Dan salam serba kita bersama